Halo semua, berjumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga With Akbar Pada kesempatan kali ini, kita gak akan beryoga tapi saya mau kasih tips karena sebentar lagi kan bulan puasa nih gimana cara menghadapi bulan puasa untuk tetap segar dan juga bugar tips yang pertama adalah selalu berolahraga jadi, karena bulan puasa jangan alesan gak olahraga aduh lemas, capek, kita harus tetap olahraga karena disini adalah tujuannya untuk selalu membuat kita aktif tapi ada tips juga nih untuk olahraganya, jangan olahraga yang berat yang mesti diperhatikan adalah intensitasnya, yaitu mulai dari intensitas rendah sampai dengan sedang, contohnya adalah yang pertama bersepeda yang kedua berjogging, yang ketiga bisa saja anda melakukan yoga yoga adalah olahraga yang paling cocok jika anda sedang berpuasa karena tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah, jadi tubuh masih tetap aktif karena tujuannya disini adalah membuat tubuhnya tetap aktif dan selalu sehat tentunya oh iya, untuk anda yang sedang melakukan angkat beban atau biasanya memang olahraga angkat beban saya punya saran yaitu jangan terlalu memaksakan diri menggunakan beban yang biasanya anda pakai jadi, beban yang biasanya itu dikurangi setengahnya supaya apa? karena badan tetap butuh namanya asupan kalori dan juga nutrisi nah pada saat anda puasa, kebutuhan itu tidak terpenuhi sepenuhnya jadi disarankan untuk menurunkan sedikit target bebannya untuk anda tetap bisa bugar selesai berolahraga oke, tips yang kedua adalah jamnya kalau tadi olahraga sudah, sekarang kapan sih waktu yang cocok untuk berolahraga? karena waktu berolahraga ini terus menentukan juga nanti bagaimana kondisi tubuh anda setelahnya misalkan jika olahraga dilakukan pada siang hari tentu saja ini membuat anda terlalu banyak menghabiskan tenaga bisa-bisa bisa batal puasanya nantinya oleh karena itu, waktu yang tepat untuk berolahraga adalah pertama, bisa 2 jam sebelum berbuka puasa misalkan buka puasa jam 6, anda bisa olahraga itu kira-kira jam 4 sore nah pada jam 4 sore itu, kita asumsikan olahraga 1 jam selesai jam 5, nah setelah jam 5, anda bisa langsung mandi kemudian siap-siap untuk berbuka puasa bukan tanpa sebab saya menyarankan ini tapi memang setelah berolahraga itu seharusnya tubuh langsung digantikan cairan tubuhnya jadi nggak terlalu dehidrasi karena waktu 2 jam sebelum berbuka adalah waktu yang ideal nah itu jika anda yang mempunyai waktu sore 2 jam sebelum berbuka puasa sekarang pertanyaannya, gimana kalau pada saat rentang dari jam 4 sampai jam 6 sore anda nggak punya waktu misalkan masih di jalan masih macet-macetan di jalan atau bahkan masih di kantor pilihan selanjutnya adalah berolahraga pada malam hari sebelum tidur 2 jam juga tapi dengan catatan kali ini jangan sampai perut anda kenyang habis makan yang pertama yang kedua, jika dalam keadaan kenyang sebaiknya tunggu dulu kira-kira 1 jam baru anda mulai berolahraga karena nggak baik ya kalau lagi kenyang-kenyang terus berolahraga itu bikin saluran pencernaan kita atau sistem pencernaan kita terganggu tips yang ketiga adalah minum cukup air yaitu minimal 8 gelas sehari kalau anda sedang berpuasa, pembagiannya adalah 3 gelas pada saat anda sahur dan 5 gelas pada saat anda berbuka tentunya dengan interval waktunya diatur ya, jadi jangan 5 gelas langsung nanti nggak baik sama pencernaannya karena terlalu banyak minum air oke, tentu saja minuman yang paling cocok untuk anda adalah yang paling baik yaitu air mineral karena bagaimanapun juga air mineral adalah air yang gampang diserap oleh tubuh yang mesti diperhatikan lagi adalah hindari minum-minuman yang terlalu banyak gula atau terlalu manis karena tidak akan menyelesaikan haus anda yang ada malah membuat makin haus tips yang keempat adalah tidur yang cukup atau istirahat yang cukup gimana caranya pada malam hari batasi penggunaan smartphone kira-kira 2 jam sebelum waktu anda tidur anda sudah letakkan handphonenya, tidak cek-cek lagi hal ini untuk menghindari membuat anda terjaga sepanjang malam karena kita ada radiasi smartphone di layarnya itu membuat anda sulit untuk tidur cepat dengan membatasi penggunaan smartphone badannya bisa lebih rileks andanya juga bisa lebih tenang dan tidur cepat pun bisa anda lakukan tips yang kelima atau yang terakhir adalah makan makanan dengan cukup jadi pada saat anda berbuka puasa makanlah dengan cukup jadi bukan seperti orang kelaperan satu minggu tidak makan tiba-tiba pas buka puasa anda makan semuanya hal yang berlebihan tentu saja tidak baik bagi tubuh kita oleh karena itu dibagi-bagi nanti misalkan buka puasa makan dulu sedikit kemudian sholat maghrib kemudian makan lagi jangan terlalu banyak sholat isha kemudian lanjutkan dengan tarawih anda boleh makan lagi tentu saja tidak berlebihan makannya dijadwal, dijeda dan dikasih interval waktunya karena sesuatu yang berlebihan tentu saja mengakibatkan bukan hanya terganggu saluran pencarian anda tapi juga bisa mengakibatkan obesitas cukup banyak kasus yang setelah bulan puasa timbangannya itu malah naik drastis pada saat dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya hal ini juga tentu saja berlaku juga pada bulan-bulan biasa sebaiknya cukupkan makanan anda dan perbanyak juga olahraga nah itu dia tadi 5 tips untuk anda agar selalu terlihat sehat dan juga bugar di bulan puasa jangan lupa di subscribe untuk dapatkan lagi video-videonya yang bermanfaat kemudian setelah di subscribe anda like dan juga komen video di bawahnya akhir kata kita ketemu lagi di video berikutnya masih bersama saya Akbar dalam yoga untuk Akbar selamat menikmati